Kacamata Kacamata biasanya digunakan untuk gangguan penglihatan seperti miopia, hiperopia, atau astigmatis. Kini kacamata juga digunakan sebagai aksesoris untuk penunjang penampilan. Nah, bagaimana pemirsa sejarah kacamata? Berikut ulasannya. Sejarah kacamata pertama kali dimulai dari Nero, seorang kaisar Roma yang berkuasa pada tahun 54-68 Masehi. Nero selalu menggunakan batu permata cekung untuk membaca hingga menonton pertunjukan. Pada waktu itu belum jelas alasan kaisar Nero menggunakan batu tersebut. Bisa jadi untuk membantu penglihatan atau untuk menghindari sinar matahari. Penggunaan kacamata seperti guna kacamata saat ini dilakukan oleh bangsa Tiongkok. Biasanya, kacamata itu terbuat dari lensa yang berbentuk oval sangat besar dan terbuat dari kristal batu disertai bingkai tempurung kura-kura. Oleh bangsa Tiongkok, kacamata saat itu hanya digunakan sebagai jimat keberuntungan atau aksesoris yang membuat mereka keren. Di Eropa, kacamata mulai dikenal pada abad ke-13. Bangsa Eropa menggunakan kacamata untuk membantu penglihatan mereka. Kacamata yang digunakan masih menyerupai kacamata bangsa Tiongkok terbuat dari kristal batu atau batu transparan. Perubahan bentuk fisik juga terjadi di Eropa. Kacamata awalnya hanya berupa kaca pembesar yang dipegang oleh tangan dan lama kelapaan berubah bentuk menjadi kacamata yang bisa dicantolkan ke telinga. Penemuan lensa sendiri sudah dimulai pada abad ke-9 yaitu Abbas Ibn Firnas yang menemukan cara menciptakan lensa jernih. Nah, barulah pada tahun 1784, Benjamin Franklin, seorang ilmuwan Amerika, berhasil menemukan kacamata bifokal. Yaitu kacamata yang dapat dipergunakan untuk melihat jarak dekat maupun jauh. Terima kasih telah menonton!